Nah ini Itu tongkat apa ya? Tongkat apa? Berantap Ini cerita nyata Dan ini saya berada di dalam ruangan Mbak Subriyaji Ini kisah nyata ya Mbak Semuanya yang mengandung sejarah saya Mbak Ini pemirsa bahwasannya Cerita EBITDAG itu bukan sekedar cerita Haluh berat Ini maunya mau mencari pade Ini ada orang mau metik pari Ini mengisahkan Mbak Subriyaji sebetulnya bahwasannya Bertanyalah kepada rumput yang bergoyang Dulu ini hijau Dan dulu ini dianggap Apa ya makhluk biasa kan? Nah ini Sambil berjalan Jadi ya Dikikit terputin Sambil makan garam Dan barang-barang yang ada di sini Seperti ini helm Helm ini waktu saya menjadi Mandor Musa Masa Jepang Sudah Belanda sudah ditadang Ini seragam-seragamnya Seragam baju-baju perangnya di sini Nah dekatkan biar dia Nah ini bagus Nah ini rangsangnya Ini tas-tasnya Nah ini pada masa Belanda Pakai Ini adalah bambu runcing Bambu runcing Ini dulu yang buat untuk membunuh Belanda Iya Hanya dengan senjata ini Pemirsa Disadari dan tidak Kita merdeka Ada pejuang kita Yang ini masih hidup Dulu membunuh dengan namanya bambu runcing ini Ini bambu runcing Ini kalau bisa bukan rekayasa ini dilihat Nah ini Ini bambu runcing Kalau mau ingin buka masih ada bekas darahnya Gini Tep Tidak-tidak Gini Ngetengusah Gini Pakai bekas darahnya inilah Agak didekatkan Ini bekas bercikan untuk saksi membunuh Membunuh Darahnya Belanda Belanda ini pemirsa Subhanallah Nah boleh jenengan tanya apa-apa yang ada di sini Iya Ini tombak Untuk mencari Makanan Barangkali ada umbi Ada apa-apa Tombak Nah ini Itu tongkat apa Ini kayu Kayu ranting Akar Di bawah laut Padahal itu saya Turun Dilbuang Oleh bandar Itu Saya mendarat Berpegangan ini Berpegangan ini Terus saya rambe Bisa mendarat Kalau ceritanya ini Manjang Ya Ini mba Apa itu Ini tulup Ini untuk cara dekatnya Kita menuju Kopos Pos-pos Melawan Dengan ada pelurunya Peluru lidi Lidi itu mengandung radun Kena mati Tidak kena mati Ini 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 bendera di awal merdeka Begitu Bongkarno Membaca Trek programasi Langsung RTLW itu Membagikan bendera Jadi bendera di awal merdeka ini Bisa lihat Sudah Ini pemirsa 79 tahun Umurnya bendera ini Bendera Awal Dimana Tidak kurang saya cuci Merdeka Di tahun 45 Waktu itu Merdekanya 45 Jadi untuk Sekarang Bendera ini Umurnya sudah 79 tahun Kita tinggal Menikmati Enaknya Kemerdekaan Tapi susahnya Waktu itu Pejuang Ya ini Mbak Supriyaji Pahlawan Berta Ya Allah Luar biasa Mudah-mudahan Mbak Umurnya Dipanjangkan Amin Amin Bisa cerita Sama anak Cucu Ini Tata-tata Untuk di Post Tanda Tanda Bahaya Kalau Mau masuk Post itu Pastikan ada Kota Kata Sandi Kata Sandi Atau Dengan Kentongan Jadi Dijawab Dengan Jawabnya Ada Kentongan Kentongannya Di sini Ya Pada Kentongan Yang ini Dijawab Itu Kalau Jawa-jawa Berarti Itu Lawan Gitu Ada Kode-kode Tersendiri Iya Kode-kode Dalam Itu Kata Sandi Murso Itu Oke Monggo Beri Kembali Kalau Mau Ditanyakan Ya Banyak Sampah-sampah Itu Mengandung Arti Gimana Ya Allah Luar Biasa Entregernya Diminum Oke Oke Mbah Terima kasih Sudah Kasih Wawasan Dan Pencerahan Dan Sejarah Yang Sebetulnya Dengan Adanya Mbah Sampai Umur Sekarang Sampai Sekarang Ini Mungkin Masih ada Yang mau Ditanyakan Monggo Nanti Bersambung Mbah Oke Oke Pemirsa Itulah Tadi Bincang-bincang Saya Bersama Mbah Supriyati Yang Berada Di Daerah Jember Ini Kunci Daripada Umur Panjang Beliau Yang Saya Tangkap Dan Saya Ingat Ada Tiga Yaitu Sadar Sabar Narimo Kita Sering Mendengar Dengan Sebutan Sabar Dan Narimo Akan Tetapi Yang Satu Kita Jarang Mendengar Dengan Kata-kata Sadar Artinya Sadar Dengan Diri Kita Sadar Dengan Opolah Pikir Kita Kita Terkadang Mengabaikan Itu Semoga Sampai Semua Bisa Menjalankan Dan Saya Terima Kasih Dengan Pemirsa Yang Sudah Melihat Dan Menonton Dengan Video Kami Ini Mudah-mudahan Ini Ada Mangfaatnya Kurang Lebihnya Dari Kami Mohon Maaf Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Mulia Sagohing Jalaniti Arsumat Daning Jaga Jalaniti